Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala israfilan biayi waramul salin Wa ala alihi wasobihi ajmain amma ba'du Puja dan puji marilah kita panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehat Dan kesempatan untuk menjalankan pertemuan presentasi Pada hari ini Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW Kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Winda Setia MSC Selaku dosen pengampu mata kuliah teknologi informasi Yang telah memberikan kesempatan kepada kami Selaku kelompok satu untuk menyampaikan materi tentang sistem komputer Ijinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok satu Yang pertama itu ada Nazia Fauzia Asyihab dengan NIM 1212-0101-16 Yang kedua ada Nandang Ali Rohmat Alwi dengan NIM 1212-0101-18 Yang ketiga ada Naufal Puri Ajahara dengan NIM 1212-0101-20 Yang keempat ada Neneng Siti Mita Rinjani dengan NIM 1212-0101-24 Yang kelima ada Putri Mustafani dengan NIM 1212-0101-34 Yang keenam ada Putri Nur Azizah dengan NIM 1212-0101-35 Yang ketujuh ada Raden Lusna Huaida dengan NIM 1212-0101-74 Yang kedelapan ada Ridwan Ramadi dengan NIM 1212-0101-41 Yang kesembilan ada Rifan Muhammad Dawam dengan NIM 1212-0101-42 Sejarah komputer Sejak dahulu kala proses pengolahan data telah dilakukan oleh manusia Manusia juga menemukan alat-alat mekanik dan elektronik Untuk membantu manusia dalam perhitungan dan pengolahan data Supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih cepat Komputer yang kita temui saat ini adalah suatu evolusi Yang panjang dari penemuan-penemuan manusia Sejak dahulu kala berupa alat mekanik maupun elektronik Saat ini komputer dan piranti pendukungnya Telah masuk dalam setiap aspek kehidupan dan pekerjaan Komputer yang ada sekarang memiliki kemampuan yang lebih Dari sekedar perhitungan matematika biasa Di antaranya adalah sistem komputer di kasta supermarket Yang mampu membaca kode barang belanjaan Sentral telepon yang menangani jutaan panggilan dan komunikasi Jaringan komputer dan internet yang menghubungkan berbagai tempat di dunia Abakus yang muncul sekitar 5000 tahun lalu di Asia kecil Dan masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini Dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi Alat ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan perhitungan Menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak Para pedagang di masa itu menggunakan abakus untuk menghitung transaksi perdagangan Seiring dengan munculnya pensil dan kertas terutama di Eropa Abakus kehilangan popularitasnya Setelah hampir 12 abad muncul penemuan lain dalam hal mesin komputasi Pada tahun 1642 Blaise Pascal Yang pada waktu itu berumur 18 tahun Menemukan apa yang ia sebut sebagai Kalkulator roda numerik Untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak Kotak persegi kuning ini dinamakan Pascaline Menggunakan 8 roda putar bergerigi Untuk menjumlahkan bagian bilangan hingga 8 digit Alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10 Kelemahan alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan penjublahan Pengertian komputer Istilah komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda bagi setiap orang Pengertian komputer secara umum adalah seperangkat alat elektronik Yang bisa digunakan untuk mengolah data Sesuai dengan berbagai prosedur yang sebelumnya dirumuskan Sehingga mampu memberikan hasil informasi yang sangat bermanfaat untuk setiap penggunanya Selain itu, pengertian komputer adalah alat elektronik yang didalamnya terdapat rangkaian beragam komponen Yang saling terkoneksi dan membentuk suatu sistem kerja Sistem yang terdapat di dalam komputer ini bila melakukan pekerjaan secara otomatis Dengan berdasarkan program yang sudah diperintahkan Sehingga bisa menghasilkan data serta program tertentu Ada pun pengertian komputer menurut para ahli Yang pertama ada menurut Hamacer Komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi Input digital, kemudian memprosesnya Sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya Kemudian ada menurut Powery Komputer itu suatu pemproses data yang dapat melakukan perhitungan besar secara cepat Termasuk perhitungan aritmetika dan operasi logika Tanpa campur tangan manusia Kemudian ada menurut Blizmer Komputer itu suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas Yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan perintah, menyimpan berbagai perintah, dan mengelola hasilnya Kemudian menurut Williams dan Sawyer Pengertian komputer adalah suatu mesin serba guna yang bisa diprogram dan menerima data Serta memproses ataupun memanipulasi berbagai data tersebut ke dalam bentuk informasi yang bisa digunakan Ada pun menurut Sanders Komputer itu adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat Serta dirancang dan diorganisasikan Supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input memprosesnya Dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-intruksi yang telah tersimpan di dalam memori Masih banyak lagi para ahli yang mencoba mendefinisikan secara berbeda tentang komputer Namun pada intinya dapat disimpulkan bahwa komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input Mengelola input, memberikan informasi, menggunakan suatu program, dan menyimpan hasil pengelolaan Untuk selanjutnya yaitu ada sistem komputer Untuk mewujudkan konsepsi komputer sebagai pengolah data Untuk menghasilkan suatu informasi maka diperlukan sistem komputer Yang elemennya terdiri dari hardware, software, dan brainware Ketiga elemen sistem komputer tersebut harus saling berhubungan dan membentuk kesatuan Hardware tidak akan berfungsi apabila tanpa software demikian juga sebaliknya Dan keduanya tidak bermanfaat apabila tidak ada manusia atau yang disebut dengan brainware Yang mengoperasikan dan mengendalikannya Sebuah sistem komputer tersusun atas tiga elemen Yaitu Yang pertama ada hardware atau perangkat keras Merupakan rangkaian elektronika Dan yang kedua ada software atau perangkat lunak Merupakan program yang dijalankan pada komputer Dan yang ketiga ada brainware atau sumber daya manusia Yang selanjutnya yaitu ada pengertian hardware Pengertian dari hardware atau dalam bahasa indonesianya disebut juga dengan nama perangkat keras Adalah salah satu komponen dari sebuah komputer Yang sifat alatnya bisa dilihat dan dirabak secara langsung Atau dengan yang berbentuk nyata Yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi Batasan antara perangkat keras dan lunak sedikit buram Frameware adalah perangkat lunak yang dibuat ke dalam perangkat keras Frameware ini merupakan wilayah dari programmer komputer dan teknik komputer Untuk selanjutnya yaitu ada jenis-jenis perangkat keras Secara fisik komputer terdiri dari beberapa komponen yang merupakan suatu sistem Sistem adalah komponen-komponen yang saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan Apabila salah satu komponen tidak berfungsi Akan mengakibatkan tidak berfungsinya suatu komputer dengan bayi Berdasarkan fungsinya perangkat keras komputer dibagi menjadi lima Yang pertama ada input device atau unit masukan Yang kedua process device atau unit pemrosesan Yang ketiga output device atau unit keluaran Yang keempat backing storage atau unit penyimpanan Dan yang kelima ada peripheral atau unit tambahan Kita bahas yang pertama ada unit masukan Unit ini berfungsi sebagai media data dari luar ke dalam suatu memori Dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan Ada pun yang ada dalam unit masukan yaitu yang pertama ada keyboard Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter, khusus, serta sebagai media bagi user Untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan seperti menyimpan file dan membuka file Dan selanjutnya itu ada mouse Mouse adalah salah satu unit masukan input device Fungsi alat ini adalah untuk berpindahan pointer atau kursor secara cepat Selain itu dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibanding dengan keyboard Dan yang ketiga ada touchpad Unit masukan ini biasanya dapat kita temui di Dapat kita temui pada laptop dan notebook Yaitu dengan menggunakan sentuhan jari Biasanya unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse Dan yang terakhir ada joystick dan games fader Alat ini bisa digunakan pada permainan atau games komputer Joystick biasanya berbentuk tongkat Sedangkan games fader biasanya berbentuk kotak Atau persegi terbuat dari plastik dilengkapi dengan tombol-tombol yang mengatur gerak suatu objek dalam komputer Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan dipormat secara digital Dengan fungsi tertentu Perangkat ini tidak memiliki bentuk fisik Anda bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer Untuk pembuatannya Perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrogram Atau barang yang ahli akan bidang tersebut Selanjutnya Perangkat tersebut dikompilasikan memakai aplikasi kompiler Agar dapat menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware atau perangkat keras Kemudian perangkat lunak yang ada pada perangkat keras tersebut Merupakan nyawa dari komputer itu sendiri Dengan begitu Tanpa menginstalli sistem operasi Komputer Anda pun tidak dapat dijalankan Pasalnya dengan software itulah yang merupakan suatu perintah program untuk menjalankan kebutuhan pada sebuah komputer Fungsi Software Software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik Satu Software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer Dengan begitu Komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan Kedua Software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer Yang ketiga Software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin Dengan begitu hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerimanya dengan baik Yang terakhir Selain itu Perangkat lunak komputer ini Juga dapat Anda gunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer Selanjutnya Perangkat lunak terbagi menjadi tiga jenis jika dilihat secara umum Yang pertama ada sistem operasi atau operating system Peringkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU dari komputer Selain itu Ia juga berfungsi dalam menerjemahkan aktivitas secara Serta mengatur Serta mengatur seluruh proses yang terjadi dalam perintah oleh user pada CPU Sehingga perintah user tersebut dapat dikerjakan komputer dengan baik Yang kedua ada bahasa pemprograman Yaitu program programming language Jenis perangkat lunak ini Adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program Jika ditelusuri berdasarkan contohnya Dapat beberapa macam bahasa yang bisa Anda ketahui Seperti JAPA, PHP, HTMI, dan lain sebagainya Dan buat bahasa program ini Nanti masih memerlukan perangkat lunak khusus Untuk merancang program sesuai metode Dan struktur yang ada pada bahasa programan itu sendiri Yang ketiga ada program aplikasi Program aplikasi Di sini merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan Dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu Dalam hal ini software dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya Salah satu contohnya seperti Excel, Microsoft Word, kalkulator, dan lain sebagainya Selanjutnya ada beberapa contoh software Dari beberapa penjelasan tadi mengenai software Kurang lengkap rasanya apabila Anda belum mengetahui contoh software itu sendiri Nah sekarang merupakan contohnya berdasarkan fungsinya Yang pertama ada Microsoft Office Word Software yang satu ini Bisa Anda gunakan untuk mengetik atau Mengedit sebuah dokumen dalam tampilan retas Terus ada yang kedua ada Microsoft Office PowerPoint Software yang satu ini digunakan untuk membuat sebuah presentasi Anda bisa menggunakannya untuk mengedit foto Membuat video dan masih banyak lainnya Selanjutnya ada Microsoft Excel Tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word Perangkat ini digunakan untuk mengedit secara Serta membuat sebuah dokumen dengan tampilan kolom Terus ada Mozilla Firefox Sebuah software yang dapat Anda gunakan sebagai perambahan web lintas Reform bebas dengan berbagai sumber Itulah beberapa contoh software atau perangkat lunak yang bisa Anda ketahui Dalam sebuah komputer memang tidak akan terlepas dari yang namanya perangkat lunak ini sendiri Jadi nantinya setiap komputer yang sudah memiliki software di dalamnya Maka akan memudahkan seseorang dalam melakukan tugasnya Bismillahirrohmanirrohim Yang terdiri atas sistem analis, programmer, administrator, dan operator Selain itu terdapat bagian-bagian dalam brainware yang terdiri atas operator komputer, teknisi, trainer, konsultan, project manager, programmer, graphic designer, spesialis jaringan, database administrator, dan masih banyak lagi Jadi secara sederhana istilah brainware disini merujuk kepada orang-orang yang menggunakan atau mengoperasikan perangkat komputer Brainware juga sering diasosiasikan sebagai perangkat intelektual yang memiliki skill memakai dan menjelajahi sistem hardware atau perangkat keras Yang biasa disebut sebagai hardware engineer Maupun software atau perangkat lunak yang biasa disebut dengan software engineer Nah setelah memahami penjelasan, pengertian dari brainware Saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari brainware secara umum Yang pertama, fungsi sebagai administrator Administrator adalah tugas seseorang yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengelola suatu sistem operasi Berserta dengan program-program yang dijalankan dari sebuah komputer ataupun jaringan dalam perusahaan Selain itu juga, ada yang disebut database administrator Mereka bertanggung jawab terhadap kelancaran sistem database perusahaan Yang bertugas juga dalam mengatur, mengelola, menyimpan, arsip maupun data-data penting dari perusahaan Yang kedua, sebagai programmer Dengan bergantungnya dunia dengan teknologi, maka perusahaan juga memiliki program mereka sendiri Programmer sendiri bertugas untuk membuat program yang dibutuhkan perusahaan dalam sistem komputerisasi Di samping itu, programmer juga berperan dengan beberapa pihak yang turut menjaga keamanan, kelancaran, dan keseluruhan sistem komputer perusahaan Yang ketiga, sebagai operator Operator adalah orang yang bertugas untuk menjalankan sistem operasi serta program dan perangkat komputer Di sini, operator bertindak dalam melakukan perawatan sistem operasi komputer Menyiapkan akses pada data dan informasi juga lain-lain Seorang pengguna komputer, yakni brainware Atau biasa disebut dengan user Dapat dibagi menjadi beberapa jenisnya tersendiri Mengikuti dengan tugas apa yang mereka lakukan Nah, di sini ada beberapa jenis brainware Sesuai dengan tugas yang mereka lakukan Yang pertama ada programmer Programmer, yakni seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam menguasai salah satu atau lebih bahasa pemograman dalam dunia komputerisasi Programmer di sini bertugas untuk membuat dan mempersiapkan program yang dibutuhkan serta mendukung sistem komputer yang akan dibuat atau telah dirancang Posisi ini menjadi posisi yang penting, terlebih lagi jika ada serangan hack atau virus pada database Maka programmer akan melakukan tindakan perlindungan Yang kedua ada operator komputer Operator komputer adalah seseorang yang dianggap memiliki kemampuan Dalam pengoperasian sistem operasi maupun program-program yang dipakai oleh perusahaan Ini juga termasuk dalam menjalankan aplikasi-aplikasi, penyimpanan data, dan juga pekerjaan lainnya Yang ketiga ada teknisi komputer Teknis komputer adalah seseorang dengan kemampuan yang memiliki keahlian khusus untuk merawat, mengatasi, hingga memperbaiki berbagai jenis masalah yang sering terjadi atau mungkin akan muncul pada komputer Bidang pekerjaan ini menuntut pengetahuan yang luas mengenai semua perangkat-perangkat yang berhubungan erat dengan komputer Yang keempat ada project manager Seorang pemimpin tentunya harus mempunyai kriteria tersendiri mengingat ia akan memimpin banyak karyawan serta proyek pekerjaan di bawahnya Sehingga perusahaan yang ingin mempekerjakan seorang project manager harus lebih dahulu memiliki basic kepemimpinan dan dedikasi dalam membimbing orang-orang yang bekerja sebagai bawahannya nanti Yang kelima sebagai konsultan, yaitu seseorang yang brainware di bidang satu ini mempunyai kriteria spesifik Seorang konsultan tidak hanya mempunyai cakupan ilmu yang luas, tapi harus bisa membaca arah serta keadaan Juga memberikan nasihat ataupun konsultasi yang dapat membawa klien dalam menentukan langkah mereka selanjutnya Terima kasih telah menonton!